Di sini banyak banget ya Innova, ada yang putih, ada yang warna hitam, ada yang warna silver Rata-rata yang tipe G, 2000 cc, 2016 atau 2017 Ada juga venturan yang tipe FD biasa Ini sold nih guys, cuman kondisinya agak kusah Jadi siapa tau bakalan jadi rebutan untuk next even lelang Kita tunggu lagi nih, lelang berikutnya nih harganya akan turun apakah Dengan kondisi begini sih kalau harga dasar masih cukup worth it Ya kondisinya sih masih oke sebenernya Sayang aja nih pajaknya ya Di balai lelang yang masih unsold dan yang sudah sold ya Innova 2400 cc Reborn ya Masih unsold nih guys, harganya di 200 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam nih Buat temen-temen semua yang lagi ada di channel gua Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 Di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 Yaitu Dozootomotif Kali ini kita lagi ada di balai lelang auksi Dan kita akan cek saat lelang nih di balai lelang auksi seperti apa Kalau emang temen-temen penasaran langsung aja ikutin video Dozo21 ini sampai selesai Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat temen-temen semua Oke ada unit-unit apa aja dan harganya berapa aja Ikutin terus video Dozo21 ini sampai selesai Oke ini lelang masih berlangsung Cuman kita akan coba cek screening aja ya Kita ngecek unit apa dan harganya berapa aja Nah ini ada mobil yang udah sold nih guys Ini adalah carry pickup new ya 2020 dengan pajak mati bulan 8 2022 Kirinya bulan 9 2022 exterior C interior B mesin B Ini di open 75 juta rupiah Kalau nggak salah ini soldnya di 90 jutaan Ini yang tipe FD biasa Ini sold nih guys Cuman kondisinya agak kusam Terus yang berikutnya ini juga carry pickup harga 75 nih Soldnya di 90 jutaan juga 91 atau 92 ya Ini tahun 2020 Ini yang tipe FD juga Pajak mati bulan 8 2022 Kirinya bulan 3 2021 Exterior C interior C mesinnya di B Dari 75 lakunya di 90 jutaan tahun 2020 Nah ini berikutnya masih unsolved nih guys Innova Ini yang tipe diesel nih 135 nih Kalau emang temen-temen tertarik Innova V diesel nih guys 2011 Kalau emang temen-temen ada yang mau ya Exterior C interior C mesin C di open di 135 juta Cuman disini odometernya udah di 222 ribuan ya Nah ini pajak mati bulan 8 2022 135 juta nih Jadi siapa tau bakalan jadi rebutan Untuk next event nelang Nah ini tungguin nih Ada Innova V diesel Harganya cuman 135 juta Next berikutnya Nah ini mobil Delica Ada nih jarang-jarang di Balai Relang ya Ini masih unsolved nih guys Ini adalah Delica 2015 Pajak mati bulan 7 2022 Otomatik ya Exterior C interior C mesin C 213 juta Tadi yang gue lupa disini Innova dieselnya nih Otomatik Delica nih guys 2015 Kita langsung coba cek aja Otomatik transmission Dengan pajak mati bulan 7 2022 Exterior C interior C mesin C 213 juta Kalau gue ngeliat sih Di bagian eksteriornya udah kusam Dan agak-agak sedikit buluk ya Ada beberapa Barat-barat yang harus di repair Termasuk di bagian depan Ini agak beberapa yang nyundul Dan samping ya Veluxnya masih OEM Nah ini 213 juta nih Nah kita langsung cek kesini Ini ada Tiguen Harganya 140-an Ini adalah Tiguen 2013 Otomatik ya Tahun 2013 Ini pajaknya mati bulan 10 2022 Exterior B interior C mesin C Di open di 140 juta seratus Ini masih oke sih Di bagian dalemnya Interiornya yang masih terbilang cukup Apik lah Ini masih unsolved nih Odometernya kita cek Ini ada di berapa ya Odometernya 142 ribuan Nah pajaknya mati bulan 10 ya Terus disini ada Terios Terios TX Kalau nggak salah Teriosnya agak tinggi ya Nah ini di depan kita adalah Terios TX Automatic Transmission 2013 Pajak mati bulan 6 2022 Exterior C Interior B Mesinnya di C 114 jutaan 680 jutaan Agak ganjil juga Jadi agak buluk Harus dicuci lagi Nah terus HR-V nih guys 2017 Warnanya Unik ya Warna biru dong Kaya gini Ini bakalan di lelang Dengan harga 190 jutaan HR-V tipe E 2017 Automatic Pajak mati bulan 4 2022 Exterior C Interior C Mesin C 190 jutaan ya Tepatnya 190 juta 820 ribu Ini bakal di lelang lagi nih guys Masih unsold Soalnya Ini kita cek Apakah akan turun Di next event lelang ya Berikutnya Ini Unsold nih Ini masih unsold nih Nah ini adalah Avanza Tipe G 2013 Manual ya Pajak mati bulan 9 2022 Exterior C Interior C Mesin C Harganya di 109 juta 980 ribu Ini masih unsold nih Di lot-lot awal tadi Jadi kalau teman-teman tertarik Tungguin aja Akan ada Avanza G Manual Seperti ini Kondisinya masih serbace 109 jutaan Nah ini Reborn Yang laku nih guys Ini awal-awal tadi Ini laku di 230-an ya Apa 250-an Lupa Ini adalah Innova Reborn G 2000 CC Tahun 2017 Pajak mati bulan 11 2022 Exterior C Interior C Mesin B Dan ini manual transmission Harganya 196 juta Di open Dan ini sudah Sold Odometernya gak kelihatin ya Odometer tadi Kalau gak salah 75 ribuan Dan ini lakunya Di 234 Atau 243 Tadi gue agak lupa Eh Sudah sold Cuman jangan kemana-mana nih Kan berikutnya masih akan ada Reborn lagi nih Banyak Termasuk Venturer ya Berikutnya juga ada Outlander Ini masih unsold Harga 130 jutaan Cuman agak sedikit buluk sih Kalau menurut gue Outlander Sport PX Yang sudah ada panoramik ya Di bagian atasnya Tahun 2012 Automatic transmission Pajak mati bulan 11 2022 Exterior C Interior B Mesin B 139 juta 120 ribu rupiah Sudah turun harga nih Dari kemarin Dari 140 Kalau gak salah Sekarang jadi 139 jutaan Agak buluk ya Yang gue bilang Cuman velgnya udah Warna gun metal nih Jadi agak keren sedikit ya Walaupun di bagian mesinnya Masih kondisi oke Interior oke Exteriornya doang nih Agak buluk nih guys Nah berikutnya nih Altis Jarang-jarang ada Altis Cuman harganya masih Overpriced sih Kalau menurut gue 350-an nih Corolla Altis V 2019 Automatic transmission Dan ini Pajak mati bulan 5 2022 Exterior B Interior B Mesin B Harganya open Di 351 juta Warnanya silver Tinggal dipoles-poles lagi ya Odometer 206 ribuan Agak tinggi Karena emang Exoperational PT Nah ini Altis Warna silver 350 jutaan Terus agak jarang nih Untuk Datsun Cross Yang tadi juga dilelang Dan akhirnya sold Walaupun sudah ada Beberapa yang harus Body repair ya Ini adalah Datsun Cross Nih guys Ya 2018 Automatic transmission Exteriornya C Interior C Mesin B nih Pajak mati bulan 6 2020 Opennya 70 juta rupiah Lakunya kalau gak salah Tadi 79 Atau 80 jutaan nih Nah ini kondisinya nih Kayak gini Yang bagian spion Sebelah kiri gak ada Bagian depan Harus di body repair ya Karena udah kusam Dan udah dikait-kaitkan Kayak ini Ini sold Di 80 jutaan Ini Aila guys Aila tipe terendahnya Yang ini akhirnya sold ya Ini harga 80 juta Soldnya di 90 jutaan Exterior C Interior B Mesin B Tahun 2021 Ini tipe D Ini pajaknya mati bulan 11 2022 Atas nama PT ya Ini sold Di harga 90 jutaan Terus ada Aila lagi Dan ini masih belum sold Nih yang warna hitam nih Ada 2 kali lelang Tapi masih belum laku ya Ini adalah Aila X 2014 Manual transmission Pajak mati bulan 2 2023 Exterior C Interior C Mesin C Ini di open sekarang Di 80 juta 200 Atasnya bekas di stiker Jadi agak buluk ya Ini kemarin di open Di 90 jutaan Sekarang turun lagi 80 juta 200 Tapi masih unsold lagi Ini odometer Di 138 ribuan Kita tunggu lagi nih Lelang berikutnya nih Harganya akan turun Atau enggak Nah berikutnya nih Ada Suzuki Swift 2008 nih Odometer Di 120 ribuan Harga 70 jutaan Ini adalah Swift Swift ST 2008 Automatic transmission Dengan pajak mati bulan 6 2022 Exterior C Interior C Mesinnya di C Di open di harga 73 juta 320 ribu rupiah Matic guys Swift ST Tapi ya kondisinya apa adanya Banyak sudah kempes Velg sudah gantian Exteriornya sudah buluk sih Kalau menurut gue Agak sedikit cepet ya Ini tahun 2008 Kalau teman-teman tertarik Di 73 jutaan Nah ini ada unitnya Masih unsold Matic ya Berikutnya nih Ada Avanza Lama nih guys Cuman harganya Kalau menurut gue sih Masih Agak tinggi ya Nah ini harganya kemarin 90an sekarang 81 Ini adalah Avanza G 2011 Manual ya guys Exterior C Interior C Mesin C Ini pajak mati Bulan 8 2022 Sekarang harganya 81 juta 780 Anggaplah 82 juta Masih agak tinggi Odometri Sudah di 120 ribuan Masih unsold Berikutnya ada Hyundai H1 Masih unsold juga Harganya sih sebenarnya Masih worth it Kita lihat nih Yang tipe yang standar H1 yang biasa ya Ini yang sayangnya Yang mesinnya bukan diesel Tahun 2012 Automatic transmission Pajak mati bulan 4 2022 Exterior C Interior B Mesin C Harganya 142 juta rupiah Kalau yang misalnya Yang Royal Atau yang diesel ya Ini pasti akan Di uber-uber banyak orang sih Ini masih unsold nih guys SRZ Laku ya Ini SRZ nya Tahun 2018 Automatic Nah ini atas nama PT Ini adalah SRZ Atau Fortuner SRZ 2018 Automatic Pajak mati bulan 2 2023 Exterior C Interior B Mesin B Opennya 377 500 Selakunya Tadi Hampir 400 389 389 Atau 390 Nah ini SRZ Masih banyak peminat ya Ada tadi yang SRZ juga Yang 2018 Masih serba B Itu hampir tembus 400 guys Dari 378 jutaan Lalu ada Brio Ini Brio Sebenernya udah sold Cuman sekarang Dilelang lagi kayaknya Apa yang beda ya Brio 2019 Satya yang tipe E ya Pajak mati bulan 8 2021 Exteriornya C Interior C Mesin B Di Open di 115 juta 2019 115 juta Dengan kondisi begini sih Kalau harga dasar Masih cukup worth it ya Makanya ini kayaknya Yang kemarin laku deh Cuman ini ada bekas Nabrak di bagian depan Sama fender sebelah kiri Juga udah gak presisi Karena nabraknya juga Kayanya agak lumayan Dan afronnya agak keriting nih Cuman kalau temen-temen tertarik nih Ini belum ada Stiker sold sih Nanti buruan aja Cek di deskripsi video gue ini Di websitenya Bale Relang ini Freed guys Ini Freed juga Lagi jadi idawan Cuman nih harganya berapa nih 2012 kayaknya Oke ini ada Freed Oh ini yang tipe S guys 2012 Automatic pastinya Exterior C Interior C Pajak mati bulan 10 2018 Pajaknya lumayan nih Di Open di 105 juta Nah ini agak tinggi ya Ini di kilometernya 162 ribuan Bukan tipe PSD sih Jadi harga sih Kalau menurut gue masih tinggi Harga di 105 jutaan Cuman pajaknya mati Di 2018 Ya ini kita tunggu turun aja Turun drastis lah Aila nih guys Ini 2015 92 jutaan Masih tinggi ya Ini Aila X 2015 Manual Transmission Dengan pajak mati bulan 11 2022 Exterior C Interior C Mesin B Di Open di harga 92 juta 300 Ini odometer Dari 57 ribuan Harganya 90 jutaan Ya masih agak tinggi ya Sedikit Kalau menurut gue Berikutnya Disini ada City guys City nya kok agak Buluk ya Makanya belum laku nih Velg nya juga Udah gantian semua Kayak gini nih Kaleng Wah 120 juta City Tipe S 2015 Automatic Transmission Pajak mati bulan 11 Cuman gak tau nih Bulan 11 tahun berapa ya Exteriornya kurang ya Kurang banget Interiornya C Mesin C 120 juta rupiah Kondisinya agak buluk Teman-teman pastiin lagi ya Di deskripsi video gini Ada website-nya dari Balai Lelang ini Harrier guys Kita cek dulu nih Ada mobil Terbilang cukup fancy ya Di depan kita nih Ada Harrier 2014 Automatic pastinya Pajak mati bulan 12 2017 Pajaknya nih Agak lumayan Exterior C Interior B Mesinnya di C Ini harganya 335 juta Masih tinggi ya Pajaknya nih Yang lumayan Nyekek nih guys Ya kondisinya sih Masih oke sebenernya Sayang aja nih Pajaknya yang Agak-agak mencekek nih Nah odometernya Di 100 ribuan Jadi ini Kalau teman-teman tertarik nih Nanti kita tunggu Harga turun aja ya Oke disini banyak banget ya Innova tuh Ada yang putih Ada yang warna hitam Ada yang warna silver Rata-rata yang tipe G 2000 cc 2016 Atau 2017 Ada juga Venturer Yang di depan kita nih 2016 nih Atas nama PT Odometer udah di 154 ribuan Exterior C Interior C Mesin C Manual ya Diopened di 180 juta Dan ini sudah sold nih guys Ini soldnya tadi Di 243 Atau 230-an nih Nih Untuk 2016 Masih tinggi ya Sekarang ya 2016 Harganya udah segitu Kita ke yang putih nih Ini masih unsold Jadi tadi ada 2 Innova Yang satu Innova diesel Yang ini sudah barong nih Nah ini adalah Innova G 2014 2000 cc Ini guys Exterior C Interior C Mesin CI Ini masuknya ke Automatic transmission Pajak mati bulan 4 2023 Diopened di 176.500 Ya masih agak tinggi sih ya Jadi tambahin lagi Untuk dapetin Reborn nih Nah warna putih Cuman masih oke Kondisinya ya Seperti inilah Kondisi unit Di Balai Relang Yang masih unsold Dan yang sudah sold ya Ada Brio RS juga Ini masih unsold Tahun yang lama nih Brio RS 2017 Ini pajak mati Bulan 8 2023 23 Exterior C Interior B mesin C 131 juta rupiah Masih unsold Ini kalau teman-teman tertarik Langsung cek di deskripsi video gue ini Masih banyak lagi unit-unit yang belum laku ya Di sini nih Ada juga yang bekas laka Ada juga yang derek Kondisinya Ada juga mobil operasional Ada juga mobil cuan ya Di sini itu L300 Tapi masih belum ada harganya Nah ini juga ada beberapa mobil-mobil Tadi yang sudah kita review juga Ini masih unsold Harga 60 jutaan Untuk EPV GL Ini yang agak masih tinggi 107 juta nih Untuk Carry Pickup ya Yang masih tinggi 2021 Terus RS nih JS RS masih 225 Tahun 2017 Masih tinggi nih Sama ini juga Ini juga masih tinggi ya Untuk Agia Tipe G ya Sudah dimodif Seperti ini Kondisinya Exterior C Interior C Manual nih guys Harganya nih agak tinggi 85 juta Jadi makanya Masih unsold Ini Innova Sudah sold ya Innova-nya yang Tipe apa ini Kita cek aja dulu Oke ini yang tadi nih 196 juta 500 ya Innova G 2017 Manual Transmission Odometer 45 ribuan Exterior C Interior B Mesin B Ini 196 Melakunya di 238 Kalau gak salah Nih Sudah sold Terus ada Xenia nih Masih unsold Ini harga 115 juta Masih agak tinggi ya Odometernya udah di 50 ribuan Terus ada Kia Rio juga Dan masih banyak lagi tuh Termasuk Jazz yang warna kuning Ada Juke juga Ada Karimon yang Blind Fan Ini macem-macem nih Termasuk ada yang Ford Eco Sport Titanium Nah ini juga masih unsold ya Ada BRV juga Yang tipe A Yang belum Prestige Ini masih belum sold ya Nah ini Innova Diesel Yang warna putih nih guys Tipe G 2400 cc Kita cek Apakah udah sold Apa belum nih Oke Ini Innova 2400 cc Reborn ya Masih unsold nih guys Harganya di 260 juta 2017 Exterior C Interior C Mesin C Pajak mati di 2023 ya Bulan 5 Dan kita cek nih Automatic apa manual nih Oke manual transmission ya Dan ini adalah Kondisi yang 2400 cc Harganya 260 jutaan Jadi kalau emang Temen-temen tertarik Buruan nih Masih banyak unit-unitnya Pekan depan kita akan Coba review lagi Balai Lelang ini Semoga informasinya Bisa menjadi informasi Yang bermanfaat Buat temen-temen semua Sekian aja Untuk informasi Dari Balai Lelang Auksi Semoga informasi Bisa menjadi informasi Yang valid Dan bermanfaat Buat temen-temen semua Jangan lupa di like Dan di share Sebanyak-banyaknya Support terus Video ini dengan cara Men-subscribe nya Gue dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax